Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 103. Sementara itu, fitur-fitur bahasa dari tulisan naratif termasuk menggunakan dari satu, action verb atau kata kerja, tindakan. Apa fungsinya? Action verb itu mengekspresikan atau menunjukkan tindakan, baik itu tindakan fisik maupun tindakan mental. Dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Sebagai contoh, dia tinggal, ya tinggal ini artinya ya, dia bekerja, dia membuat, dia memanggil, dan sebagainya. Jadi, work, bekerja, made, membuat, memanggil. Kemudian, fitur yang kedua adalah past tense, tenses-nya dalam bentuk masa lampau. Digunakan untuk apa? Yang pertama, tindakan yang terjadi pada waktu yang tertentu atau spesifik di masa lalu. Sebagai contoh, suatu hari, ya, penanda waktunya ya, spesifik timenya itu adalah one day, kata keterangan waktu. Si ibu menderita sakit yang parah, yang membuat dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya atau pergi dari tempat tidurnya, bangun dari tempat tidurnya ya. Atau yang kedua, contoh yang kedua, once upon a time, dahulu kalah, di lereng sebuah bukit di provinsi Jambi, hiduplah seorang ibu yang miskin dan ketiga orang anak gadisnya. Ya, itu contoh yang fungsi yang pertama, action happen at specific time. Yang kedua, sebuah urutan dari tindakan yang tidak jauh, sesegera ya, pendek, yang pendek. Sebagai contoh, anak paling kecil, kemudian balik kembali ke rumah, dan memberikan bunga-bunganya, dan panci ajaibnya ke sang dukun. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang pertama dan yang kedua, mengambil kulit ular sang pangeran, membakar semuanya, dan meletakkan abunya di dekat si bungsu. Di dekat si bungsu. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, fitur bahasanya yang adalah sequence work. atau urutan kata. Urutan kata digunakan untuk membantu si pembaca, agar gampang menghubungkan kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita. Sebagai contoh, once upon a time, dahulu kalah, satu hari, sebelum, dan sebagainya. Kemudian ada noun phrase, frasa kata benda. Noun phrase ini adalah sebuah frasa yang memasukkan sebuah noun sebagai kata utama, dan ada modifier. Modifier itu pengubah. Sebagai contoh adalah push in boots. Kata bendanya adalah push, dan modifiernya adalah boots in boots. Herbal untuk panci ajaib. Kata bendanya adalah herbal. For the pot ini adalah modifiernya. Kemudian ada rabbit of the warren. Gelinci dari warren. The most cunning cat. Kucing yang paling licik. Cat ini kata bendanya, modifiernya the most cunning. Dan once upon a time, dan sebagainya. Kemudian yang nomor lima, ada adverb of time. Keterangan waktu, tempat, dan cara. Kata keterangan ini adalah sebuah kata yang menggambarkan sebuah kata kerja, sebuah adjektif, kata keterangan yang lainnya, atau keseluruhan kalimat. Beberapa kata dari adverb ini adalah, atau keterangan ini, berupa never, tidak pernah, pertama, di dalam, dengan bahagia, sempurna, dengan sempurna, dan sebagainya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.